Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba firmware STB CTE B860H untuk versi 1 dan versi 2 Untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan 1. USB Mail to Mail 2. Laptop atau PC 3. STB B860H 4. USB Burning Tool 5. Driver 6. Firmware B860H 7. Flasher Tool Upstone versi 2.1 Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flash STB ini Jangan lupa untuk drivernya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PCnya masing-masing Dan di laptop saya ini sudah terinstall drivernya ya teman-teman Oke sebelum saya lanjutkan Bagi yang baru menemukan channel ini Mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share Untuk flash STB ini saya menggunakan metode USB Burning Tool atau UBT ya teman-teman Langsung saja kita buka USB Burning Toolnya Kemudian kita import file IMG dan kita tunggu proses checking file IMGnya di UBT Kemudian untuk settingan konfigurasinya Seperti biasa, hilangkan checklist di iris bootloadernya Dan untuk iris flashnya, kita biarkan saja checklistnya Dan pilih normal flash, lalu kita klik start Next, kita beralih di STBnya Colokkan USB Mail-to-Mail ke USB Laptop atau PC terlebih dahulu Dan STB dalam keadaan off Kemudian tekan dan tahan tombol powernya Lalu masukkan kabel USB Mail-to-Mail ke USB 2 di STB Kemudian lepas tombol powernya Di sini saya menggunakan STB dari PT Adi Reka Mandiri ya teman-teman Dan pada saat menghubungkan STB dengan laptop atau PC Tidak menggunakan bantuan adapter Cukup dengan kabel USB Mail-to-Mail Dan bila nanti sudah terhubung antara laptop atau PC Dengan STB B860H Maka tampilannya seperti ini Proses flashing otomatis berjalan Dan tunggu sampai 100% ya teman-teman Ini memerlukan waktu yang lumayan lama Silahkan ditunggu sambil ngopi dan duduk santai Dan bagi yang masih menggunakan Vimer Ori B860H atau Vimer Bejat Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah di video saya sebelumnya Scroll saja ke atas Dan inilah videonya teman-teman Saya pertama kali flash menggunakan Vimer ini Di STB saya mengalami boot loop Tapi jangan khawatir Bila mengalami treble semacam ini Pada saat selesai flashing Di video saya Yang ini obatnya Bila mengalami boot loop Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah Untuk mengembalikan ke Vimer Ori-nya terlebih dahulu Dan setelah selesai Teman-teman flash kembali dengan Vimer ini Dan setelah selesai Dan setelah selesai Setelah proses flashing selesai Kita klik stop di USB burning toolnya Dan jangan dilepas kabel USB mail-to-mailnya Biarkan saja terhubung di laptop atau PC dengan STB Kemudian langkah selanjutnya Teman-teman buka flasher tool Pubstone versi 2.1 Kemudian jalankan flashernya Nanti tampilannya seperti ini Disini kita akan set enable selenuk permissive Kita pilih nomor 3 Kemudian enter Harus sampai sukses ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Kemudian kita keluar dari flashertoolnya Dengan cara ketikan huruf E sesuai dengan petunjuknya Proses flashing selesai Kita ke tahap selanjutnya Kita akan hubungkan STB dengan TV atau monitor Dan bila sudah terhubung Tampilan menunya seperti ini Kemudian login di playstore dengan akun masing-masing Untuk playstore-nya Login terlebih dahulu Dan kita enable Tiga settingan di Google Service-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat! Semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan opera STB-nya Jangan lupa like, subscribe, dan share Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.